Jumpa lagi guys di channel Faransaja Oficial, baru-baru ini rame media sosial seperti TikTok dihebohkan kembali dengan Mas Iun. Saat live di akun pribadinya, saat PK dengan cewek cantik, Mas Iun sepil cincin tunangannya dengan seseorang yang Mas Iun cinta. Sebelum lanjut guys, ojo lali, like, komen, share, dan subscribe channel Faransaja Oficial. Yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Dilangsir dari akun pribadi Mas Iun saat live di akun pribadinya, Mas Iun sepil cincin tunangannya saat PK dengan cewek. Mas Iun menunjukkan bahwasannya Mas Iun sudah tunangan. Saat PK dengan sosok wanita cantik yang tidak percaya kalau Mas Iun sudah tunangan, sontak Mas Iun langsung menunjukkannya. Mas Iun juga berkata bahwasannya ikatan cinta Mas Iun padanya nggak bisa lepas sampai akhir nafas Mas Iun. Sebelumnya viral tentang Mas Iun yang keceplosan saat live bareng rongkat. Mas Iun keceplosan kalau sudah bertunangan dengan sosok wanita asal Minang. Selain itu guys, saat live bareng Mas Roni rongkat, sahabat sekaligus rekan kerja Mas Iun, juga membocorkan bahwasannya tahun 2025 Mas Iun akan ke Minang, kurang lebihnya dua bulan. Kita doakan semoga Iun segera berangkat ke Pariaman. Amin. Aku kasih info sedikit aja ya. Aku kasih info sedikit kalau 2025 kurang dua bulan. Bener nggak? Nggak, 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 gitu. Dan itu dia guys, video Farhan seputaran live Mas Iun tadi malam ya guys, siang PK dengan sosok wanita yang tidak percaya kalau Mas Iun sudah bertunangan. Dan Mas Iun langsung sepil cincin tunangannya dengan seseorang wanita yang Mas Iun cinta. Dan Mas Iun juga berkata bahwasannya sebentar lagi nunggu sahnya saja. Oke guys, buat kalian yang sedang menonton channel Farhan Seca Official, jangan lupa juga untuk support channel Farhan Seca Official dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channelnya Farhan Seca Official. Yang sudah subscribe, terima kasih dan atur nohon.